Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan Proses sinkronisasi data Antara KIP kuliah dan pendaftaran SNPP Selalu kita ingatkan bahwa teman-teman yang Mau daftar KIP kuliah di SNPP Teman-teman harus melakukan Pembuatan akun dan menyelesaikan pendaftaran maksimal Tanggal 27 Februari 2024 Dimana kalau teman-teman terdata di DTKS Isiannya hanya biodata keluarga prestasi rencana Ketika menu rencana sudah selesai Dan isian di menu-menu sebelumnya Kecuali prestasi itu sudah terisi Secara otomatis akan muncul satu menu baru Yakni menu seleksi Sedangkan untuk teman-teman yang tidak terdata di DTKS Itu memang ada perbedaan menu isian Dimana ada tambahan menu ekonomi Rumah dan aset Disamping menu keluarga dan prestasi Jadi kalau sudah lengkap pengisian di menu-menu tersebut Otomatis menu seleksi akan muncul dengan sendirinya Dan ada dua jalur seleksi Yakni secara umum seleksi PTN untuk SN PMB Dan seleksi mandiri baik itu PTN maupun PTS Mandiri PTN juga termasuk Politeknik Negeri, Universitas Negeri, Institut Teknologi, Institut Seni, dan lain sebagainya Sedangkan kalau kita berbicara seleksi SN PMB Maka hanya ada dua pilihan Yakni SNPP sama SNPT SNPP untuk pendaftarannya Kalian disediakan waktu Klik daftarkan seleksi itu Dari sejak pembukaan Yakni sekitar tanggal 13an Sampai dengan nanti tanggal 27 Februari Kalian punya kesempatan Klik daftarkan seleksi disini Sementara ketika sudah tanggal 28 Februari 29 Februari Dan seterusnya Itu kalian tidak bisa klik daftarkan seleksi Karena biasanya sudah ditutup Saya ulangi maksimal 27 Februari Dan untuk UTPK yang mau daftar UTPK belum dibuka Nanti teman-teman yang misalnya Daftar di SNPP Tidak keterima Maka kalian kalau mau daftar UTPK Kembali ke websitenya Keep Kuliah Lalu ke bagian seleksi Ketika jadwal pendaftaran UTPK dimulai Kalian juga klik daftarkan seleksi untuk UTPK Dan teman-teman yang hanya eligible Atau hanya bisa mendaftar di UTPK saja Karena gap year Karena tidak masuk siswa eligible di SNPP Nanti pada saat pendaftaran SNPT atau UTPK dibuka Kalian harus mampir ke websitenya Keep Kuliah Melengkapi data-data yang ada Ke bagian seleksi Dan klik daftarkan seleksi Nah khusus untuk UTPK SNPT jadwal daftarkan seleksi disini Kalau tidak ada perubahan Nanti akan mulai dibuka Di tanggal 20 Maret Dan berakhir pada tanggal 4 April 2024 Jadi teman-teman nanti klik disini Pada tanggal tersebut Dan kalau tidak salah ada kabar Perpanjangan pembuatan akun SNPMB Untuk gap year dan semuanya Atau untuk teman-teman yang belum sempat simpan permanen Sedangkan eligible di SNPB Ada perpanjangan sampai dengan tanggal 19 Silahkan dimanfaatkan waktu yang ada tersebut Langsung saja kalau ditanya Gimana sinkronisasi Isi kelengkapan datanya Klik daftarkan seleksi Juga kita ingatkan bahwa teman-teman Yang mungkin sudah finalisasi SNPB Tidak apa-apa Langkah selanjutnya adalah Membuat akun di website Keep Kuliah Selesaikan sampai ke tab ini Dan klik daftarkan seleksi maksimal 27 Februari Kita coba daftarkan seleksi Nah kemudian ada informasi semacam ini Ini memang kosong Teman-teman Ini nanti juga kosong Kemudian semua kosong Memang ini sudah benar settingannya Kemudian ada fakta integritas Dan tugas kalian cuma cukup centang Saya telah membaca fakta integritasnya Kemudian simpan seleksi Tersimpan oke Nah selanjutnya muncul semacam ini Kalau sudah terdaftar Ini sudah berwarna hijau Sudah terdaftar Kemudian kartu pesertanya muncul Formulernya muncul Maka ini sudah Proses sinkronisasi Kemudian nanti juga ada Keterangan sinkronisasi di bawah Dimana nanti Setelah proses ini Tahap selanjutnya kalian Finalisasi SNPP Dalam waktu 2-3 hari Atau bahkan seminggu Atau bahkan lebih 10 hari nanti Ketika kalian sudah finalisasi SNPP Secara otomatis Data akan tersinkron Dimana pilihan perguruan tingginya Akan muncul Sesuai yang kalian pilih di SNPP Termasuk Prodi pertama apa Prodi kedua apa Kemudian Kalau ada keterangan kategori Dan sebagainya Berdasarkan tahun kemarin Nanti di bawahnya Juga akan muncul Jadi tugas kalian itu Cukup prosedural saja Kalian tidak perlu Menunggu ini berubah Tidak perlu menunggu Ada keterangan sinkronisasi Tidak perlu Kalau keterangannya sudah Terdaftar Maka silahkan Selesaikan Pendaftaran SNPP Nanti tunggu 3 hari Semoga tersinkron 3 hari belum Tunggu 5 hari 5 hari belum Tunggu Seminggu Dan seterusnya Bahkan Proses sinkronisasi ini Kalau merucutan kemarin Bisa dilangsungkan oleh Pihak bus lapdik Setelah penutupan Pendaftaran SNPP Itu sendiri Jadi tidak perlu Nunggu keterangan Tersinkron Kalau sudah Kayak gini Berarti sudah Clear Oke Tidak masalah Sudah bisa Finalisasi Tidak masalah Tidak masalah